Intro Atelariksyah ingin Sanya Marwa mengklarifikasi tuduhan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya Ini disampaikan Atelariksyah saat ditemu di kawasan Bintaro belum lama ini Atelariksyah meminta mantan istrinya Sanya Marwa untuk meminta maaf secara nasional atas tuduhan penganiayaan yang dilontarkan Kebijakan itu harusnya segala macam kekurangan yang timbul di dalamnya Kelemahan yang ada di dalamnya itu harus menjadi beban bersama Gak mungkin namanya kebijakan itu mengorbankan salah satu pihak win-win solution ini Nah disini yang saya kasih kata adalah musyawara itu saya terhadap mantan istrinya saya tidak bisa muncul itu karena apa Nah itu tidak pernah mau dikoreksi masalahnya Saya sudah bilang kemarin jawaban saya untuk itu semua kepada pihak KPHI juga Bang Junedi sebagai kuasa hukum saya di pihak pengelola Tumat Cibinong Gimana ini medisir dua orang tuanya ini biar berjalan Karena memang saya bersih keras Tolong Tuduhannya dia Tahun lalu kemudian Tuduhan Sanya Marwa terhadap saya, abang saya dan Atelik saya soal penganiayaan itu Tolong diperbaikin di media secara nasional Tuntutan saya kenapa secara nasional karena dia bukan secara nasional Tinggul kata jangan apapun ini pelajaran juga untuk artis Atau suriabilitis yang lain untuk siapapun yang bersinggung Kalau bikin permasalahan tingkat nasional tolong dirantikan tingkat nasional Saya gak mau bikin apa namanya Bikin masalah istilahnya masalah itu timbul secara nasional Tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri di balik tembok Saya gak terima itu Saya tidak tunggu Idul Fitri ntar maaf-maafannya di balik tembok Ini siapa yang mau ngebersihin masalah saya Yang skupnya sudah tingkat nasional Itu tuntutan saya Dan dia harus bicara secara detail Apa yang dia sudah perbuat Dari awal Dari awal bahwa saya tidak pernah melarang dia untuk melihat anak saya Dari awal dia keluar rumah Dia harus membaiki itu dan dia harus lakuin itu Memang itu Mungkin banyak orang menganggap saya keras Tidak Saya cukup berdamai dengan masalah ini Saya tidak mendendam Insya Allah saya tidak membenci Insya Allah saya tidak ada marah lagi Tapi silahkan ini Tolong kalau namanya sampah Tolong diberesin dulu Gitu Dia balik Oh Maunya ya Berarti saya marah dong dendam Insya Allah tidak Bagaimanapun juga Saya bukan dia Saya tidak akan menyeret dia ke Saya akan lakukan dia ke hukum Aku juga Asal Ya kecuali memang Seperti yang di awal Dia pernah merencanakan Dalam WA saya Kalau dia memasuki ini Dia anggap ini sebuah pekerangan Ya Otomatis situasi buka lagi masalah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.